Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Sebelumnya perkenalkan Nama saya Arya Putra Yudhiatama dari kelas 11 MIPAMPAT Saya disini sebagai pembicara pro Pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan argumen saya Mengenai emosi belajar bahasa asing Dapat mengurangi nasionalisme Dalam hal ini Semakin berkembangnya alat komunikasi di dunia Semakin berkembang juga bahasa untuk berkomunikasi Di kehidupan sehari-hari Di Indonesia mempunyai bahasa yang digunakan Untuk mempersatukan satu sama lain Yaitu bahasa Indonesia Tetapi semakin kesini Banyak masyarakat yang mulai lupa Dengan bahasa Indonesia Dengan hal itu Bahasa asing akan membuat turunnya Nasionalisme Penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari Menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang Maksudnya Penggunaan bahasa milik bangsa lain Yang dikuasai dan tidak dianggap sebagai Bahasa sendiri Dalam komunikasi sehari-hari Menunjukkan kurangnya rasa Untuk mencintai bangsa dan negara sendiri Menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang Dikarenakan menggunakan bahasa asing dalam kehidupan Sehari-hari yang seharusnya Dalam kehidupan sehari-hari Harus menggunakan bahasa persatuan Yaitu bahasa Indonesia Bahasa Indonesia sekarang ini sudah mulai kehilangan identitasnya Mulai dipandang sebelah mata Dan diremehkan oleh berbagai kalangan Bahkan ada yang mengakui bahwa Dengan berbahasa Indonesia Dirinya dianggap tidak gaul Padahal Seperti yang kita ketahui bahwa Bahasa Indonesia termasuk ke dalam aspek kebudayaan Dan kebudayaan itu mencirikan nasionalisme suatu negara Pengaruh bahasa asing sangat berdampak Dalam perkembangan bahasa Indonesia Contohnya anak-anak mulai menggampangkan Untuk belajar bahasa Indonesia Rakyat Indonesia semakin lama-kelamaan akan lupa Bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan Anak-anak mulai menganggap rendah bacaan Indonesia Lama-kelamaan Rakyat Indonesia akan sulit mengutarakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar Dan mampu melunturkan semangat nasionalisme Dan sikap bangga pada bangsa dan budaya sendiri Coba kita bayangkan Jika kita menggunakan bahasa asing dalam komunikasi kita sehari-hari Itu artinya bahasa Indonesia yang merupakan simbol nasionalisme pada jiwa kita akan luntur Dalam Sumpah Pemuda ada satu bagian yang menyatakan Bahwa kita semua sebagai bangsa Indonesia telah mengakui berbahasa satu Bahasa Indonesia Namun kini tampaknya amanat itu tidak terlalu diplomatis Seperti pada masanya Presiden kita sendiri pernah menyampaikan Janganlah bahasa Indonesia luntur dari jiwa kita Apalagi dengan berkembangnya bahasa asing di Indonesia Karena bahasa Indonesia merupakan simbol nasionalisme kita Dan identitas kebudayaan bangsa Indonesia Ini banyak anak muda yang berkomunikasi dengan bahasa yang dicampur-campur Baik itu bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Cina dan masih banyak lagi Apalagi dengan banyaknya artis dari luar negeri yang mengambil peruntungan di negara kita Hal ini justru membuat bahasa Indonesia tidak terlihat menantang untuk dimanfaatkan lagi Ini arti kalimat berbahasa satu Bahasa Indonesia tampaknya tidak begitu penting lagi Masyarakat terlihat tidak lagi menghargai bahasanya sendiri Ini merupakan tanda dari menurutnya sikap nasionalisme bangsa Bahasa Indonesia lama-kelamaan akan tergeser Karena orang-orang lebih mengutamakan penggunaan bahasa asing Salah satunya adalah bahasa Inggris Di bahasa ini, masyarakat lebih mengutamakan bahasa Inggris Terlebih lagi, para pelajar lebih banyak yang berkursus bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia Membuktikan bahwa masyarakat tidak bangga menggunakan bahasa Indonesia Sehingga menunjukkan berkurangnya rasa nasionalisme Bahasa asing dapat menghilangkan identitas bahasa Indonesia Sebagai bahasa negara dan juga bahasa kesatuan Republik Indonesia Bagai alat pembersatu bangsa yang perlahan akan dilupakan oleh masyarakat Indonesia Masyarakat menyepelekan dan mengagung-agungkan bahasa asing Seperti bahasa Inggris, Spanyol, Jepang, dan Mandarin Bahkan sekarang, orang-orang kelas menengah ke atas sibuk mencarikan anaknya Dengan bahasa Inggris Bagi pemerolehan bahasa anak dan juga pada pribadi anak yang menjadi tidak begitu Mengenal bahasa Indonesia atau bahkan bahasa daerah sebagai bahasa yang ia kenal pertama kali dalam kehidupannya Saat masyarakat lebih banyak menggunakan bahasa asing Salah satunya bahasa Inggris Maka secara langsung maupun tidak langsung Sikap nasionalisme terhadap bahasa Indonesia Sedikit demi sedikit akan berkurang Dengan kita mulai mempelajari bahasa asing Kita mencoba mempraktekannya Dari kehidupan sehari-hari Karena kita ingin menunjukkan bahwa kita Mampu untuk berbicara berbahasa Inggris Kita merasa bangga Dengan dapat berbahasa asing Sehingga kita melalaikan bahasa Indonesia Dan kita menghilangkan kecintaan kita sendiri Terhadap negeri kita sendiri Sehingga nasionalisme yang seharusnya ada pada diri kita Malah kita abaikan begitu saja Saya setuju Jika penggunaan bahasa asing Dalam komunikasi sehari-hari Menunjukkan kurangnya Rasa nasionalisme seseorang Digunakannya bahasa asing Dalam komunikasi sehari-hari Dianggap menghilangkan jati diri bangsa Melemahkan semangat kebangsaan Dan dianggap sebagai pengkhianatan Terhadap semangat sumpah pemuda Tidak menghargai jasa pahlawan Yang dulunya memperjuangkan bahasa Indonesia Sehingga dikerarkan pada Sumpah Pemuda Tanggal 28 Oktober 1928 Ikran ketiga Kami putra dan putri Indonesia Menjunjung tinggi bahasa persatuan Bahasa Indonesia Jadi Saya tegaskan sekali lagi Bahwa saya tetap setuju Jika penggunaan bahasa asing Dalam komunikasi sehari-hari Menunjukkan kurangnya rasa Nasionalisme seseorang Demikian Yang dapat saya sampaikan Mengenai emosi Belajar bahasa asing Dapat mengurangi nasionalisme Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prokastu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!